Eh, bisa aja ngeliatin gue Tadi dia tegok lagi Terus lenyong Tapi harus keluar dari tempat makan Biar gak mengganggu orang lain Dan kayaknya itu harus dilakukin di Indonesia deh Rasanya gak masuk banget gue Asem Memang gak? Coba Eh Halo pemirsa Bertemu lagi bersama saya Borodaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa Di video hari ini Saya akan ajak pemirsa untuk menonton Ada 3 video yang akan saya tunjukkan Kepada pemirsa semua So, ketiga-tiga video ini Berasal dari Orang Indonesia Atau lebih tepatnya adalah Tiktokers Indonesia Yang datang ke Malaysia Tapi ada satu video Dari Gadis cantik Indonesia ini Yang menggunakan Alat elektronik Di pavilion sana Yang seharga 15 juta rupiah Bukan ringgit Malaysia So, bagaimana ya Agaknya reaksi orang Malaysia Di sekitar pavilion itu Melihat Gadis cantik Atau Tiktokers Indonesia ini Menggunakan Alat elektronik Semahal itu Nah, jom Ini dia reaksi orang Kuala Lumpur Ngeliat aku pake headphone Seharga 15 juta Let's go Oke, buat yang gak tau Aku pake headphone Dyson Zone Dengan air-pre-fire Dan aku bakalan jalan-jalan Pake di pavilion Kita liat ya Rahasia gimana Wah, dilirik ya kan Wow Wow, terpesona mereka Wush Wush Bombastik Side eye Kayaknya gak ngeliat kesitulah Macam melihat tempat lain kan Lanjut lagi Mungkin balik Buat Bombastik Side eye Bombastik Side eye Anyway next Aku bakalan review lengkap headphone Dyson Zone Seharga 15 juta ini Adia Monitif Kejap, kejap Kejap Itulah dia Video dari Tiktokers Cantik Asal Indonesia Tapi menurut saya Agaknya orang Malaysia itu Bukan terpesona Atau terperanjat Melihat harganya Lebih ke Pelik ya kan Kalau 15 juta rupiah Indonesia itu kan Kurang lebih Dalam 5 ribu Kurang lebih macam itu kan Tapi Kemungkinan Lebih pelik Karena seperti Alat robo Atau macam mana Pemirsa Kalau pemirsa Orang Malaysia yang Nonton video ini Jika pemirsa Melihat langsung Ada orang yang Menggunakan Headphone Seharga 15 juta rupiah Seperti ini Atau 5 ribu Ringgit Malaysia Kurang lebih macam itu Apa agaknya Reaksi pemirsa Ini di Area pavilion Ya kan Rasanya Kalau di Pedalaman lagi Mungkin Udah keluar Orang-orang itu ya kan Dari rumah Untuk melihat Ini orang pakai apa Macam itu ya kan Oke lanjut ya Ada lagi nih Tiktokers Indonesia Tapi ini abang-abang Dia Kulineran nih Dari Singapura Langsung tembak nih Ke Malaysia Seperti apa Jom Jadi bantai-bantai kali ini Gue lagi ada di Malaysia Kuala Lumpur Di Bukit Bintang Ini disini Rame banget Makanan Rame banget kan Cuman Rata-rata Makanan itu Ada daging babinya bro Nah gue harus Milih-milih Hati-hati Banyak bro Nah tapi gue nemuin Yang unik disini Ada apa Ini yang mengganggu mata gue Yaitu Indomie bro Safika Food Corner Nah ini kita memakai Bantai Domi Kita pesen Kita rasain Indomie disini Bantai gimana Digoreng Indomie Jauh-jauh dari Indonesia Makan Indomie Pakai ayam Nice Berapa 15 ringgit Oke Air stafnya berapa Manis 4 ringgit Oke berarti total 19 ringgit itu Berarti di angka 50 ribuan sekian lah Kita Bantai-bantainya Indomie bro Kita cobain Indomie Di Malaysia Gimana rasanya Tapi ini asli Rame banget Dan agak Sulit gitu Komunikasinya Karena kayak Walaupun bahasa Melayu Tapi sama Indonesia Itu kayak Ada gap gitu Kita tungguin Kita bantai-bantai Oke Mantap Ini dia bro Indomie 45 ribu Domi biasa Sebenernya mah Tuh Indomie digoreng biasa Gimana ditambahin ayam doang 45 ribu Gimana bumbunya sama gak ya Katanya sih beda Bumbunya Indomie itu Antara di Indonesia Di mana-mana gitu Tetap Indomie Tapi bumbunya katanya beda Katanya Gue kan gue gak tau nih Kita langsung bantai-bantai aja Selamat pagi Indomie 45 ribu Yuk bisa yuk Semangat yuk Teksturninya beda Jadi teksturninya Agak lebih padat Beda sama yang di Indonesia Dan Kalau menurut gue Untuk mie Indomie Enakan mie yang ini Di banding yang di Indonesia Menurut gue Mie itu beda aja Ini nice cream lah Pokoknya nice cream Tapi Alimnya gede-gede Man mantap Tapi gue kalau kesini tuh Ke Bukit Bintang Malaysia tuh inget Pokoknya ada bule Turki Gue ketemu disini Dia food vlogger Dulu 2018 Gue kesini Terus si bule itu Nginep di rumah gue Selama 2 minggu Dari Australia Dan dia keliling Indonesia Buat jadi food vlogger Dan waktu itu gue diajak dia Buat bikin konten makanan Keliling dunia Cuman gak dibolehin Sama orang tua gue Dan ternyata Saya balik lagi kesini Saya menjadi seorang food vlogger Terus saya tidak mengerti lagi Bagaimana jalan Tuhan Karena dulu gue ke sini Bukan bikin konten makan-makan gitu Tapi lebih kayak Gue jalan-jalan Bikin konten Udah boleh konten iklan Jadi gue kesini Tapi sekarang Sini lagi Bantai-bantai ya Tapi Sama ini satu posisi kenyang ya Yang gue suka Hidup di Malaysia itu Ketika ngerokok boleh Tapi harus keluar Dari tempat makan Biar gak mengganggu orang lain Dan kayaknya itu harus dilakukuin Di Indonesia deh Karena gue kadang Perokoknya gue perokoknya Tapi kalau lagi makan Masuk perokok tuh Kayak keganggu gitu Jadi menurut gue ini keren sih Mungkin Lebih ke orangnya ya Bukan karena pemerintahnya Jangan lupa Minumnya Kali tadi Tapa Es temanis Betul Karena air putih disini Yang air putih isi ulangnya Bukan yang botol kayak gini Ini gue juga ada yang botol Tapi kalau air putih anget Yang kayak biasa gitu Rasanya aneh Gue udah nyobain Gak tau ya Apa emang hasil disini Atau gimana Tapi gue gak Gak masuk Kayaknya gue mendingan Es temanis Jadi Gitu aja bantai-bantai Buat kali ini Gue mau nyobat temel deh dulu Next Kita bantai apa-apa lagi Buat lo orang Malaysia Orang mana Coba kabarin Atau lo pernah kemana Coba kabarin Siapa tau Ada kesempatan Dan tanya gue kesana Bisa gue bantai-bantai Oke Tapi inget Yang halang-halang Oke Dan yang jangan yang pedas Oke Gitu aja Oke Wow Menurut saya 15 ringgit Malaysia itu Cukup Mahal Untuk Satu porsi Indomie goreng Yang digorengannya Dengan cara biasa Kita lihat tadi Penampakannya Tidak ada Yang Seperti Spesial Begitu Gak ada sayurnya Atau tambah-tambahan Yang lain Hanya ada Satu Ketul ayam goreng Yang katanya Saiznya cukup Besar Dan ternyata Ada perbezaan Di antara Rasa Indomie itu Sendiri Padahal kita tahu Indomie itu Adalah Dari Indonesia Penghasilnya itu Adalah negara Indonesia Produk Dari Indonesia Tapi kenapa Abang ini Bisa merasakan Bahwa Indomie Di Malaysia Ini Lebih enak Dari Indomie Di Indonesia Ya Dari Teksturnya Tadi Katanya Lebih Kenyal Di Malaysia Ini Wah Ini Kenapa Ini Mungkin Mungkin Bisa jadi Karena Tukang masaknya Beda Ya kan Ya kan Karena Di sana Itu kan Pasti Udah berbeda Ya kan Karena Setiap orang Jika memasak Pasti punya Hasil yang Berbeda Ya kan Hasil Air tangan itu Pasti berbeda Rasanya Untuk dinikmati Orang lain Begitu ya Pemirsa Dan Untuk Mengenai Air Air Masak Atau Air putih Yang isi ulang Bukan Mineral water Kalau kita Di Indonesia Seperti Galon Air galon Itu isi ulang Ya Abang ini tadi bilang Agak aneh Rasanya Karena Ya gak seperti Di kampung kita Di Indonesia Nah Untuk penjelasan Air di Malaysia ini Ya Ada campuran Klorinnya So Klorin itu kan Untuk Membunuh Kuman Ya Jadi Untuk orang yang Baru pertama kali Nyampe ke Malaysia ini Mungkin Rasanya agak aneh Sama Macam saya dulu Ya Pertama kali Datang kesini Ngerasa Air Masak Atau Air putih Itu disini Ya Agak aneh Karena kita Sudah terbiasa Kan Ada perbedaan Disitu ya Pemirsa Mungkin ada nih Orang-orang Malaysia Atau Indonesia Ya Contohnya Macam orang Malaysia Yang pernah Datang ke Indonesia Pernah tak Rasa Air Masak Ya Atau Air suam Diminum Apakah ada Perbezaan Dengan Air Masak Atau Air Suam Di Malaysia Ini Ini Memang Kenyataan Karena Kalau Ini Bukan Cerita air Yang udah Difilter Bukan Air Yang Kita Ambil Dari Kran Dari Pipe Kita Masak Langsung Dekat Gas Atau Kompor Gas Panas Panas Apalagi Kalau Yang Panas Panas Ketara Banget Rasanya Nah Itu Ada Campuran Klorin Air Disini Dicampur Klorin Untuk Membunuh Kuman Itu Kan Bagus Walaupun Rasanya Aneh Tapi Bagus Agar Kita Enggak Terkena Kuman Terjangkit Kuman Biar Enggak Kayak Apa Gitu Biar Enggak Longor Otaknya Bercanda Oke Lanjut Lagi Enggak Mungkin Abang Ini Datang Ke Malaysia Hanya Menikmati Satu Makanan Dan Untuk Peringatan Aja Kalau Datang Ke Malaysia Area Street Food Macam Itu Harus Untuk Teman-teman Yang Beragama Muslim Alangkah Bagusnya Kita Tanya Dulu Harus Berhati-hati Karena Memang Disitu Areanya Banyak Sekali Kedai-kedai Yang Non Halal Gitu Oke Lanjut Lagi Ya Dari Pantai-pantai Kali Ini Dari Depan Hal Bukit Bintang Sokolah Lumpur Dan Gue Ngelihat Ada Tukang Kebab Kebab Atau Test Master Gue Nggak Tau Gimana Gimana Nya Jauer-jauer Hayam Panen Coklat Kopi Susu Kita Langsung Coba Pesan Berapanya Oh Satu Ya Berapa 8 Ringgit Boleh Satu Ya Satunya 8 Ringgit Bro Bapaknya Kita cobain Bule langsung Di Jakarta Orang-orang Jawa Buat langsung Bule-bule Bagi bisa Set-set Lagi Jadi Kita Coba Kita Tungguin Kalau Sudah Jadi Langsung Kita Bantai-bantai Nah Ini Sudah Jadi Terima Kasih Tunggu 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 8 Ringgit Berarti 8 8 Hampir 26 26 26 Rp Cuma Karena Disini Grisik Kita Makannya Sambil Jalan Aja Kali 8 Rp Ya Worth it Dengan Seketing Ini Dua Kali Genggaman Tangan Kita Sambil Walking Walking Together Ya Bro Lihat Pemandangannya Nice Gak Sih Nice Ini Kita Makan Disini Gimana Jadi Gua Menghindari Tempat 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 Keramaian Kita Cari Yang Sepit Tapi Kita Sambil Bantai Bantai Kali Dari Cacicu Mulu Wah Ada quotes Bro Keren Banget Tolong Dengar Tuhan Beri Hamba Uang Iwan Pales Garis Keras Sampai Sini Tidak Orang Orang Sini Tinggal Lalu Terlalu Buri Bungusnya Gue Gak Masuk Rasanya Kayak Eh Di mulut Masuk Itu Rasanya Beda Banget Kita Tetap Settingan Gembel Pinggiran Toto Cuman Ini Jujur Rasanya Nggak Masuk Banget Gak Tau Emang Kepada Gak 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 Tapi Kayaknya Mulut Guen Soalnya Ngantri Banyak Yang Beli Ternyata Di luar Ekspektasi Gue Ternyata Masih Tidak Bisa Kita Tebak Gue Tempat Sampai Dulu Gue Mana Lupa Sorry Banget Ya Allah Maafin Dan Emang Gak Suka Masuk Gak Makan Ini Jujur Gue Gak Masuk Sorry Banget Maaf Maaf Gak 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 Rasanya Pedas Asin Asam Asam Bukan Asam Asam Jadi Gue Gak Gak Bisa Jadi Kita Jari Makan Lain Jadi Bantai Bantai Kali Ini Segitu Aja Jauh Bat Lu Yang Makan Kebab Di Luar Apa Rasanya Gitu Apa Jauh Komen Di kolom Komentar Next Kita Mau Makan Apalagi Komen Oke Jujur Kalau Beli Kebab Saya Tak Pernah Beli Penjualnya Itu Atau Yang Masak Itu Yang Buat Itu Orang Arab Selalu Saya Beli Di Kedai Melayu Jadi Ada Mungkin Tekstur Perbezaan Setiap Orang Yang Masak Itu Kan Pasti Hasilnya Itu Kan Berbeza Air Tangan Orang Yang Memasak Itu Kan Berbeza Dan Kembali Lagi Kepada Kita Cita Rasa Kita Sukanya Macam Mana Mau Asam Bukan Orangnya Makanannya Maksudnya Kita Boleh Request Kepada Peniaga Itu Tukang Masak Itu Misalnya Begini Bang Tolong Ini Dikurangin Bang Itunya Dilebihin Sedikit Begit Bisa Aja Kita Request Kembali Lagi Kepada Lidah Masing-masing Karena Setiap Orang Lidah Berbeza Jadi Itulah Walaupun Tidak Enak Tadi Katanya Tetapi Tetap Ramai Aja Yang Kew Di Kedai Itu Mungkin Karena Abang ini Sudah terbiasa Dengan Makanan Makanan Di Indonesia Sana Karena Di sana Juga Ada Kebab Tetapi Orang-orang Kita Yang Buat Orang-orang Indonesia Ada Mestinya Tekstur Cara Pembuatannya Cita Rasanya Pasti Ada Berbeza Dan Dan Sewaktu Dia Makan Makanan Kebab Yang Dihasilkan Atau Dibuat Atau Dijual Oleh Orang Arab Ternyata Tidak Terima Lidahnya Begitu Itu Hak Dia Untuk Mengatakan Seperti Itu Bukan Dia Memenghina Karena Setiap Orang Lidahnya Tidak Sama Makanan Tradisional Atau Makanan Di Negara Itu Begitu Ya Kan Karena Kebab Itu Bukan Makanan Orang Malaysia Ya Kan Coba Makan Laksa Sarawak Laksa Johor Nasi Kerabu Banyak Lagi Makanan Makanan Yang Dihasilkan Peniaga Peniaga Di Malaysia Ini Ya Coba Tadi Seperti Itu Datang Dari Indonesia Makannya Indomie Kayak Di Indonesia Gak Ada Aja Sibang Bang Aduh Oke Jadi Itu Hak Dia Pemirsa Bukan Dia Memenghina Makanan Tetapi Itulah Yang Dia Review Itu Adalah Kejujuran Dia Kalau Dia Rasa Gak Enak Dia Ngomong Aja Walaupun Berat Hatinya Untuk Membuang Makanan Tetapi Kalau Dipaksakan Lebih Gak Bagus Oke Jadi Begitu Saja Pemirsa Di Video Hari Ini Apa Pendapat Pemirsa Mengenai Indomie 15 Ringgit Malaysia Itu Murah Tak Murah Aduh Terkejut Sayo 15 Ringgit Malaysia Gitu Loh Tapi Tadi Katanya Size Ukuran Untuk Ayam Itu Lumayan Besar Karena Dia Masaknya Itu Perlu Dengan Tenaga Gas Lagi Tapi Apa Pandangan Pemirsa Dengan 15 Ringgit Malaysia Indomie Goreng Kosong Gak Ada Apa-apanya Hanya Ayam Saja Goreng Biasa Katanya Murah Tak Murah Silahkan Jawab Di Seksion Komentar Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Saya Borunaga Terima Kasih Bye 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 Terima Sub Terima Itvadura